Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel religion 1 Channel yang membahas seputar secara dan cerita islam penuh mana Di kesempatan ini saya akan memberikan suatu cerita Tentang ahli ibadah Meskipun ia mempunyai santri yang jumlahnya sangat banyak Namun di kisah ini akhir hidupnya tetap tragis Kisah ini terdapat di dalam buku 101 cerita penegak Imam peluhur budi karya Kiai Muhammad Jalaluddin Ahmad Pengasuh pondok santren Tambak Beres Jombang Jawa Timur Terbitan Pustaka Al-Muhibin Dari kisah ini ia bernama Bersisa Ia seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri Kesemuanya sentri bersisa ini Semuanya ahli ibadah Dan menjadi orang-orang yang soleh Dan tak tanggung-tanggung Si bersisa ini beribadah selama 220 tahun Tanpa sekalipun melakukan suatu maksiat atau dosa Melihat para malaikat sangat kagum dengan sosok ini Dan Allah SWT berfirman Apa yang kalian kagumkan darinya Sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti Sesungguhnya bersisa dalam pengertianku Akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya Mendengar firman Allah SWT Para iblis Laknatullah pun tersenyum Dan mengerti apa yang harus ia lakukan Untuk menggoda bersisa ini Lalu iblis mendatangi bersisa di pondok Di pondoknya dengan menyamar sebagai pemuda ahli ibadah Yang memakai jubah putih terbaik Serta memakai wangi-wangian Bersisa memanggil si pemuda seraya bertanya Siapa kamu dan ada keperluan apa Kesini Iblis menjawab Saya adalah seorang hamba Saya datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah Maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya Jawab bersisai Iblis beriktikaf dan beribadah di masjid selama tiga hari tiga malam tanpa makan dan tidur Melihat Melihat ibadah seperti itu Bersisa sangat takjub dan seraya berkata Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun Namun aku tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan Iblis itu berkata Iblis itu berkata Aku telah berbuat dosa Oleh sebab itu aku harus mengingatnya agar rasa kantu lelah dan laparku hilang Bersisa bertanya Bagaimana caranya agar aku bisa seperti engkau Iblis menjawab Pergilah dan berbuat maksiatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian cepat-cepat bertaubatlah Karena Allah maha pemberi ampun Bersisa bertanya Apa yang harus aku lakukan Iblis menjawab Zina Bersisa berkata Itu perbuatan Yang terlarang Aku tidak akan melakukan perbuatan itu Iblis berkata Membunuh orang mu'min Dan bersisa menjawab Aku tidak akan melakukan itu Iblis berkata Minum homer Yang memabukkan Karena ini adalah Yang paling ringan Dan Allah akan mudah mengampunimu Bersisa berkata Minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan Iblis berkata Minum sedikit saja Dan jangan sampai engkau mabuk Bersisa bertanya Dimana aku akan melakukannya Iblis menjawab Pergilah ke desa Ini Dan si Bersisa Ini Segera pergi menuju tempat Yang disebutkan oleh pemuda Ahli ibadah itu Atau iblis Di tempat itu Ia melihat sebuah warung Yang menjual minum Minuman keras Bersisa Lalu Pesan Dan merekuk Satu gelas Karena sebelumnya Belum pernah minum Ia langsung setengah mabuk Ketagihan Dan minta tambah Sampai mabuk parah Melihat penjual warung Bertubuh langsing Dan cantik itu Bersisa pun Berbuat zina Setelah Berbuat zina Bersisa Membunuh Perempuan itu Karena takut Apa yang ia perbuat Diketahui oleh orang Dalam keadaan seperti ini Iblis menyamar Sebagai suami perempuan Penjual minum Minuman keras Lalu Melaporkan Kejadian tersebut Kepada Khalayak Dan hakim Bersisa pun Akhirnya Ditangkap Beramai-ramai Dan dihukum Jilid Sebanyak 80 kali Karena minum Khomer Dan 100 kali Karena berzina Dan disalib Karena telah Membunuh Dalam keadaan Tersalib Datanglah Iblis Dengan menjelma Sebagai pemuda Ahli ibadah Iblis bertanya Bagaimana Keadaanmu Bersisa menjawab Bareng siapa Menuruti Ajakan jelek Maka inilah Balasannya Iblis berkata Selama 220 tahun Aku tersiksa Karena ibadahmu Hingga Aku menjermuskanmu Seperti ini Namun Apabila Kamu ingin Bebas Aku bisa Membebaskanmu Bersisa berkata Bagaimana Caranya Iblis itu Berkata Sujudlah Kepadaku Satu kali Bersisa Berkata Aku Tidak dapat Melakukan itu Dalam Keadaan Tersalib Seperti ini Iblis berkata Sujudlah Dengan Isyarah Bersisa Bersisa pun Sujud Dengan Isyarah Dan Kufur Kepada Allah Juga Meninggal Dunia Tanpa Membawa Iman Na'udzubillah Mindali Jadi Kisah ini Kita Bisa Belajar Dan Mengambil Hikmah Untuk Selalu Memperkuat Iman Kita Dan Memperbanyak Ibadah Kita Dan Berdoa Kepada Allah Untuk Dilindungi Dan Dijauhkan Oleh Ajakan-ajakan Buruk Atau Ajakan-ajakan Setan Itulah Akhir Dan Penutup Cerita Tersebut Dan Nantikan Cerita-cerita Redigin Satu Selanjutnya Bila Ada Salah Kata Mohon maaf Sekian Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih